Sesaat lagi yang menyaksikan Dapur Citarasa Ramadhan. Kesembahkan oleh... Kamu sukanya masak apa sih? Eh, gak suka masak ya? Gak suka masak. Makanan apa maksud saya? Kalau makan itu suka yang pedas. Petas di ledak. Aku juga suka masakan pedas. Nah, sekarang kebeneran. Resepnya hari ini adalah ayam manis pedas. Cakep. Kita mulai dulu sekarang ya. Yuk. Let's go. Yeay, aku sudah siap di sini dengan Riki Harun di Dapur Citarasa Ramadhan. Sebelum kita mulai masak-memasak, aku ingin ingetin ke pemirsa ikuti terus acara ini. Karena nanti akan ada quiz. Kita pakai telah naik dulu. Janganlah. Ini dia. Oke, pertama-tama kita akan cincang daun bawangnya. Kita akan mulai menumis. Oke. Dengan margarin. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita gepekin jahenya. Tinggal serahnya. Oke, sekarang udah wangi banget. Udah waktunya kita masukin ayam. Oke, ayam ini kita lihat sudah mulai berubah warna kan. Masukkan air. Sekarang waktunya untuk kita kasih kecap manis Indofood. Tahu enggak kenapa harus kecap Indofood? Kenapa? Karena kecap Indofood baru ini beda sama kecap lainnya. Selain rasanya manis, juga gurih. Karena terbuat dari fermentasi kedelai kuning selama 6 bulan. Hasil masakan juga jadi lebih hitam mengkilap. Terus ditambah kedelai hitam dan gula aren yang menghasilkan rasa manis gurih alami. Tanpa tambahan MSG loh. Oh, berarti kalau enggak ada MSG-nya itu aman buat anak sehat. Sekarang kayaknya waktunya kita kasih kuis. Boleh. Siap-siap, pertanyaannya adalah... Berapa lama proses fermentasi kedelai kuning dalam pembuatan kecap manis Indofood? A. 6 minggu. B. 6 bulan. Kirim ke Facebook dan Twitter MNCTV dengan cara follow, likes, mention at official underscore MNCTV serta at peterasa underscore ID spasi jawaban Anda. Jangan lupa pakai hashtag Gapur Citarasa Ramadhan Gapake H. Wah, udah matang aja nih ayamnya. Sekarang kita susun dulu ayamnya. Kita hias dengan menaburi ini aja kok, daun bawang yang sudah diiris tadi. Ada daun di sini. Pemirsa, sudah jadi. Ayam goreng manis pedas kita. Riki, terima kasih sudah dibantuin hari ini. Sama-sama. Saksikan terus Dapur Citarasa Ramadhan bersama saya, Widim Udia, hanya di MNCTV. Saksikan Dapur Citarasa Ramadhan dipersembahkan oleh Dapur Citarasa Ramadhan dipersembahkan oleh Jangan lupa 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 diper